Tok Kasa pun mengatakan waktu memasak tinggal 1 menit Boboiboy Frostfire pun mencicipi masakan tersebut Semua orang menghitung mundur waktu memasak yang akan segera selesai Waktu memasak selesai, para juri pun menjelaskan Kuali untuk mempersembahkan masakannya terlebih dahulu Kuali pun mempresentasikan dan memberi nama masakan Tom Yang Galaxy Para juri mencicipi masakan Kuali, kata Tok Jendawa bilang sedap Tok Kasa bilang, memasaknya hampir mirip dengan Tom Yang Sakti Di sisi lain, Guru Garum, dia terkejut dengan apa yang Kuali masak dengan 4 bahan yang dia dapatkan Dan rasanya sangat kompleks dan terperinci, tapi masih ada bahan yang kurang Giliran Boboiboy untuk menyajikan, Boboiboy pun memberikan masakan Tom Yang khas Tok Abe Tok Kasa dan Tok Jendawa pun menilai dari tampilan simpel dan dari rasa pulih juga Guru Garum pun mencicipi dan bertanya, Boboiboy belajar resep ini dari siapa Boboiboy pun menjawab dia mempelajari dari Tok Abe, resep turun-temurun Guru Garum pun baru pertama kali mencicipi Tom Yang tersebut rasanya unik dan agak pedas Gopal dan Tok Abe pun berharap Boboiboy akan menang pelombaan ini Karena dia sudah mengerahkan apa yang sudah Tok Abe ajarkan Setelah juri berdiskusi, mereka pun memutuskan bahwa masakan Boboiboy dan Kuali pun enak Tapi belum sesuai dengan apa yang juri inginkan Dan Guru Garum memutuskan bahwa pelombaan pun seri Kuali pun terkejut dengan hasil yang ia dapat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton